Intro Pengadilan Negeri Baligie laksanakan pencanangan dan penandatanganan piagam pembangunan zona integrasi menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hadir pada penandatanganan ini Ketua Pengadilan Negeri Baligie Paul Marpaung, Wakil Bupati Tobasa Hulman Sitorus, Pelaksana Tugas Sekda Harapan Nabi Tupulu, Kapolres Tobasa AKBP Agus Waluyo, Kepala Kejaksaan Negeri Tobasa yang diwakili Kasih Pendataan dan Tata Negara Andreas Pasaribu, juga mewakili Dandim 0210 Tapanuli Utara. Ketua Pengadilan Negeri Baligie Paul Marpaung mengatakan penandatanganan ini merupakan upaya perlindungan kebebasan dan pengadilan di Pengadilan Negeri Baligie. Penarapan zona integrasi ini merupakan salah satu formula yang tepat untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung menjadi badan peradilan yang agung. Tadi sebenarnya kita sudah awali dengan, itu langkah pertama kita dulu, mengawali dengan pencanangan, jadi saya mengundang-undangkan teman-teman saya dari Keputindan, yang sudah hadir dan sudah kita lakukan bersama. Yang kedua, tentunya berkenan dengan pencanangan tersebut, kita sudah siapkan beberapa hal untuk mengantisipasi sehubungan dengan pencanangan tersebut dalam zona-zona penghenggaran seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres dalam kata samutannya dan setidaknya bisa menghilangkan KKN ataupun bisa melayani yang terbaik dari masyarakat. Seperti yang kita lihat di depan, kita sudah terlibatkan geja PTSP, pelayanan terpadu satu tinggi, segala urusan yang berhubungan dengan pengadilan ada di empat bagian umum, pergata pidana dan... Mewakili Forkopim Dato Basah, Kapolres Tobasa AKBP Agus Waluyo menyambut baik pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih. Ini kita proses pengadilan yang dibuat ini untuk melakukan pelayanan dan teman-teman untuk integritas ini, kira-kira memuatkan sikap seluruhan birokrasi perintah sebagian perhatian kepada hal ini dan menegakkan suhu supaya lebih baik di depan. Jadi ini memang aksi-aksi perbaikan peran publik di seluruh masyarakat dan pembuatan yang masih yang sebaik di depan. Dan dengan demikian, bangsa kita ini memang memiliki daik saja yang tinggi. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!